Halo semuanya Hari ini kita bersama komedian-komedian nih Yang di tengah kita adalah Stand Up Comedian Iya Dari Jakarta Utara Yoi Ada Fikri? Fikri Kebot Fikri Kebot, kenapa Kebot? Karena Kidal Oh Kidal itu artinya Kebot Terus ada Abadi 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 ini satu-satunya Stand Up Comedian yang juga ikan laut dalam ya? Hei, sus, nang Kyawo, kyawo Kyawo Nah, di paling ujung Ini nih Gue request ke tim gue Duwina Win Iya, betul Duwina ini, gue bilang ke tim gue Nih, Duwina ini harus main ke Youtube gue Karena lucu banget Di antara konten-konten TikTok yang gue liat Dia yang kayaknya selera komedinya tuh cocok sama gue Karena lucu-lucu banget konten-kontennya Tweet-tweetnya juga aneh-aneh kan? Kamu suka ga follow? Iya, ga ga follow sih Cuman sering Sering liat-liat aja Oh lewat-lewat gitu Oh iya Karena jarang ada cewek yang selera komedinya se-unik dia Tapi beneran lucu, beneran lucu Apa konten-konten TikToknya Apa segala macem Kalo ga lucu juga apa-apa kok? Yah, ga main TikTok lagi Ga main TikTok ya? Saya, gue KIG aja harus hapus WhatsApp dulu Masalah memori ya? Iya, kasian Memori apa ya? Cuman, Duwina tadi kan Gue lagi keluar nih Nanyain, Duwina udah makan belum? Belum, gue tanya kan Tiba-tiba dia bilang Bang Radit, lo kayak Yoshi Gue Tiga kalimat pertama gue sama dia Dia ngatain gue kayak kada lah Dinosaurus kok gak kada Dinosaurus Kadal kan? Dinosaurus Eh, yang lidahnya panjang Iya, yasih gitu Mana Yoshi? Coba kita lihat Mirip apa ga? Jujur Ada vibe sih Apa miripnya? Apa miripnya? Ada vibesnya? Serius, ada vibesnya Kayak Cuman bilang iya dong Kayak Tapi ini Yoshi Kenapa tiba-tiba dia bilang Bang Radit Coba pake baju hijau bang Coba gue gini Coba bertelur nih bang Iya bener-bener Dan pertama kali liat Duwina itu Kalo gue pas di DPR musical Iya kan? Kamu kerja bareng sama Jovial sama Andovi kan? Iya Komedi Tiktok dan komedi senap komedian tuh beda apa ga? Iya, iya, iya Komedi Gen Z Karena Duwina umurnya berapa? Berapa? 22 Aku sebenernya 27 Gak tapi bohong Aku 24 kok, 24 24? Bisa masuk Gen Z ga? Gen Z Bukan Oh berarti kamu umurnya berapa? 24 Iya 24 masuk Gen Z ga sih? Masuk Masih Gen Z ya? Cocoknya sama yang 35 tuh Wuss, siapa yang 35 disini emang? Gimana bang? Gimana bang? Gimana bang bang? Kita hari ini akan Berarti ada komedi Gen Z sama komedi milenial Iya Karena abadi itu pernah ngelawak juga di Youtube gue Oh iya bener Nanti kita liat Apa bedanya Dan gimana caranya menimbulkan tawa Dari Gen Z sama milenial Kita bedah ya Kita bedah Karena lucu banget konten-kontennya Duwina juga Gue pengen tau itu idenya dari mana Oke Kita langsung nonton ya Ini konten Duwina yang pertama nih Yang pertama Ini salah satu favorit gue juga Wih gak oke Wih gak oke Wih gak oke Wih Wih gak oke Gimana gue nonton ini lucu banget sih Gimana menurut lu abadi? Gimana menurut lu abadi? Gimana menurut lu abadi? Bi nonton mungkin dulu Iya Dulu Aku lempar Macem-macem Terus terus akhirnya kayak aku lagi diajak main basket sama cowok aku itu cowok kamu tuh? itu cowok aku yang ring ini? iya, 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 iya jangan ngarap ya iya, iya terus akhirnya kayak bikin aja kali iseng gitu semua sesimpel itu kayak cuma rata-rata video aku tuh cuma karena aku mau iseng tapi itu kayak proses mencari idenya gimana? karena ini lucu banget ya itu di hiperbolain ya kalau di komedia, kalau di stand up kan kita mainnya hiperbola kan? betul-betul aku pasti ke inspire sama sesuatu terus kepikiran mau buat aja gitu tapi aku nggak bisa kayak tau dari mana persisnya gitu oke, tapi biasanya kalau misalnya ada yang nakal-nakal gini maksudnya dalam artian pikirannya kan agar nakal nih untuk ngebuat ini, itu biasanya cocok jadi stand up comedian juga gitu maksudnya kamu nggak pernah kepikiran buat stand up comedy? nggak, soalnya sama sekali? kayaknya buat aku nggak deh soalnya beda aja kalau ngomong sama orang kan kayak slow, natural tapi kayak stand up comedy tuh aku tau dan paham kalau itu butuh teknik bahwa materinya, pembukaan materinya kayak misalnya kayak gue dari dulu yatim gitu kan, kaget gitu kan kayak maksudnya public kaget ya gua dari dulu yatim kaget gitu orang iya gitu kan iya gitu kan tiba-tiba yatim maksudnya kayak untuk membawa itu selama 15 menit sendiri menurut aku itu sesuatu hal yang berbeda gitu jadi kayak comedy tuh pasti punya caranya masing-masing aja gitu dan menurut aku, aku nggak cocok di situ tapi belum nyoba nggak? belum nyoba oke oke pikirnya gimana nih menurut lo nih kalau menurut gua kayaknya Duwina ini lebih ketakutnya kayaknya iya kayaknya iya kayak maksudnya iya iya kayaknya tuh lebih kayak mengalahkan rasa berani untuk di atas panggung duluan nih soalnya kan pasti beda kan tapi strukturnya kan maksudnya kayak kayak patahan komedi kaget-kagetnya itu kan masih bisa mirip lagi polanya sama iya kan polanya mirip kan ini kan yang perbola kan kita diajarin juga tekniknya kan menurut lu gimana mengalahkan rasa takut naik ke atas panggung pertama kali kan lu lu awalnya gimana ke lu? pas pertama kali ya karena penasaran aja bang pengen nyoba yaudah nyoba udah kelar yaudah jadi penasaran lagi untuk nyoba lucu nggak lu pas awal? nggak terlalu lucu tapi ada ketawanya lah tetep oke lu bawain matirnya apa? matir apakah karena nggak enak aja gitu kayaknya sih kayaknya karena orang-orang nggak enak iya iya aku boleh bully juga kan boleh 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 gapapa dia tangannya udah begini kamu bully aja kode itu kode kode apa badi? kode minta digandeng enggak dari tadi pengen dipunting dia aku pengen si tosa nanti boleh boleh kak ayo kak apas kak bisa aja ya tapi kan lu udah berdamai kan Bik? udah 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 ternyata lu lah udah 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 emang emang iya 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 tapi lu sering ngomongin tangan lu nggak kan kalo kita liat kan tangan lu kan agak beda nih emang justru selama udah 5 tahun gabung ya bahasnya beginian aja tangan terus terus jadi ini awal maju nih terus lu ngomongin apa? tangan gua apa gitu lu bilang nggak apa? udah agak lupa justru yang waktu pertama kali tuh tapi yang awal-awal ya nyeritain gua proses lahiran gitu lu inget lu pas lu lahir kayak gimana? diinjak tong ini suster inget bukan diinjak om ega itu beneran? enggak 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 agak hardcore juga tuh begitu lahir injek kali ya gitu pokoknya nyeritain pengalaman ya kan nanya ke orang tua kan gimana sih dulu proses sampe begini itu dibawain seingat gua itu itu minggu kedua open mic deh itu dibawain ternyata apa? ceritanya kenapa? kalo lu bisa kayak ya pokoknya begitu keluar langsung lemas aja tangannya orang tua pun gatau udah lemas aja sampe dikasih extra juice apa tetep lemas tangan gua dikasih extra juice iya biar seger dikasih extra juice itu mereknya tangan bukan artinya iya bisa mendelin iya iya dulu pas kecil dibully gak karena lu beda fisiknya? dibully tapi kayak mungkin karena gua dari kecil tuh sekolahnya sekolah umum ya yang gabung sama orang-orang yang biasa jadi kayak udah cuek aja gitu udah kebiasaan kena-kena terus dibully apa gua juga bisa ngebalesnya oke bisa bikin orang manis juga jadi yaudahlah berarti lu stand up langsung ngomongin kekurangan fisik lu ya? iya karena itu langsung keliatan betul jadi itu pertanyaan di banyak orang iya iya kenapa nih lu buka dengan itu iya 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 kok lu bisa gak takut? kayak Dewina kan kayaknya kok takut nih gini gini karena udah banyak contohnya deh singet gua tuh gua kan awal gabung apa dateng ke Jako tuh untuk nonton doang nah singet gua pas gua nonton tuh dari Suca 4 Suca 4 iya yang banyak kan Difabel tuh Suca 4 yang oh iya ada Adi Sanca eh Adi Sanca sebelumnya bakal Epen yang anak medan yang kakinya buntung oh si itu iya 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 nah itu kayaknya mulai ah kayaknya bisa nih begini ngebahas-bahas beginian iya 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 jadi jadi waktu itu Dewina anak-anak stand up komedian yang Difabel ini itu main kerumah Oh iya sempet juga Karena promo juga tuh mau ada show nya Itu ada Adit Sanca, ada salah satunya namanya Blind Man Jack Jadi dia tuh nanetra gitu Ke rumah gue tuh dia pake jaket, pake kacamata hitam dong Gue mau ngenalin kan ke Anissa, ke istri gue nih ada orang-orang gitu kan Orang-orang Gue bawa iya ada temen-temen lah Ya emang orang kan? Betul? Ada warga Ada masyarakat nih hari ini Terus Anissa salaman sama semuanya Terus begitu ke dapur dia bilang Itu manajer mereka sombong banget Manajer Manajer Aku liatin aku mau salamin dia Giem aja Nanetra aku liat Terus gue ngomongin kecil Tapi ya itu kemarin pas baru main Jadi memang maksudnya banyak temen-temen yang punya kekurangan fisik tuh Pada bikin show Jadi lu juga pengen gitu ya Bahkan gue ikutan yang sama disabilitas itu gue ikutan salah satu line up Itu juga lu ada tuh? Ada Yang waktu di ketawa sama yang terakhir kan sempet promo juga tuh yang di Bandung acaranya Itu ikut Oke Oke Nah sekarang Abadi ini Abadi ini komedinya lucu banget nih Iya Harus liat nih kamu nih Coba kita main Hai Kakak Anissa Ya sebelumnya kenalin nama aku Masya Aku bukan Masya Aing Debir Nama aku Masya Kelam Ya aku Kekasih gelapnya Bang Radit Kalo gak percaya Ini bukti kedekatan namun Bang Radit Selamat ya Bang Radit sama aku tuh romantis banget loh Pak Anissa Gak cemburu kan Pak Anissa Jujur ya Bang Radit itu Aku tuh nyuruh aku jadi mamanya Alea gitu Katanya Alea butuh mama baru Dan aku tuh disuruh buat ngajarin Kakak Anissa gandan yang cantik kayak aku Nih aku mau kasih contoh buat Kak Anissa gandan yang cantik kayak aku Yang pertama Yang pertama Sebelum kita mulai Kita harus semprot dulu muka kita pakai spray Ini bukan air biasa Ini Air hujan Sentetan pertama Dan setelah disemprot Kita langsung pakai bedaknya Kita Taurin aja Pak Taburin atau Aurin lah Taurin Taurin Malah jadi kayak ini ya Busunya Batman ya Bukannya setengah Tapi tenang aja Biasanya setelah ini Saya ratakan dengan Spon Saya ratakan dengan Spon Nah ini Sponnya Terbaguna loh Kalo lagi ada cerawatnya Saya pakai yang tak Hitung-hitung Biar kamplas gitu Oke 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 berarti muka lu ini ya emang kaya gitu ya tapi otak juga jelek berarti ya ya males abadi apanya dalam pikiran lu untuk bikin kaya ginian lu ngapain sih sebenernya lu ngapain sih ya kan itu kan bebas ya bukan stand up ya iya bener jadi pengen nyoba-nyoba jadi beauty vlogger gitu beauty vlogger beauty vlogger jadi dalam beauty vlogger tuh ada beautynya iya itu kan dua kata itu ada beautynya iya beauty vlogger yang gak beauty gitu wah beda vlogger aja tadi bilangnya jangan beauty nah dewina ini kamu masuk gak nih komedi-komedi kaya gini nih lebih kasian kamu kayaknya iya enggak aku paham sih komedinya lucu kok kaya tapi aku ini kalo aku aja ya 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 udah lucu gitu kan oke salah emang komedi aku kaya aneh deh kaya aneh gitu loh tapi yang kamu suka apa? ada komedian atau series dulu waktu itu ada komedian tapi aku lupa namanya kaya dia tapi dia improv 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 dan pinter banget pinter banget kaya aku lupa sih tapi skit ya tapi anyways skits itu? iya tapi waktu itu ada satu video di apa sih FYP Reels gitu lah yang lewat ini jelek banget humornya aku paham kalo gak semua orang ngerti beneran cuma lagu terus ada roti lewat foto roti doang jadi kaya kan nge-scroll nih kan gak ada yang expect roti tiba-tiba dateng kan tiba-tiba ada roti dengan lagu gitu nah itu aku ketawa kenceng banget maksudnya gimana? nih ini ada video nih kan kita lagi nge-scroll kan nge-scroll biasa aja itu kan macem-macem tuh sumpah aku paham kalo gak ada yang ngerti karena ini emang gak jelas banget tapi ini pernah lewat juga cuma tetep gak ngerti kayak gini, kayak gini aku tunjukin aja nih orang jualan roti misalnya dibayang ya ini kan lagi nge-scroll nih biasa tiba-tiba ada roti oh ini coba kasih liat misalnya nih lagi scroll biasa aja nih biasa aja kan normal iya normal 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 tiba-tiba ada roti gitu nah ini gak tau kenapa aku ketawa kenceng banget aku ketawa kenceng banget sumpah gapapa kaya kalo gak ngerti gapapa kaya emang sebelum-sebelumnya apa? sebelum roti itu apa? biasa kaya meme aja meme sebenernya biasanya sly biasanya kese oh dan iya beauty vlogger gitu abadi mungkin kita gak ngerti abadi iya sama-sama mungkin umur kali ya iya tapi gapapa kaya aku gak expect orang-orang untuk ngerti juga sama referensi juga kayaknya gak bahkan kaya untuk temen-temen aku kaya aku kan satu dari sekian banyak gen Z kan jadi mungkin aku ya pribadi aku jadi kaya walaupun di aku sendiri aku jelasin ke temen aku dia juga kadang tuh gak ngerti dia gak ngerti yang lucunya dimana tapi komedi-komedi gen Z tuh memang lebih ke meme ya kalau ke meme karena aku emang gedenya di internet berarti yang lucu buat kamu tuh yang kayak tadi karena saking anehnya gak jelasnya jadi lucu menurut lo abadi komedi gen Z kan kita hampir sumuran lah ya gimana menurut lo tadi kan dia bilang kaya komedi lo kayaknya lucu aja gak gitu ya maksudnya kaya kalau aku aku bukan kaya gak lucu ya aku kaya lucu aja itu beda ya iya lucu aja terus yang tadi yang soal roti tadi gimana abadi lo pernah makan roti dong enggak makan pas banjir ketika lo makan baut kan gua gak ngerti cuman kalo gue ngeliatnya ya komedi tik tok paling iya lucu продinal gua nih gitu doa itu mirip lo main pagi lo seger dong kebanyakan tuh yang gua tau cuma sebatas pancerin-pancerin mikir gitu komen di tiktok? kayak tanya jawab lu doyan ayam mentah ga? kagak lah nah itu doyan kayak gitu lu tiktok tahun 2016 dia tiktok 2016nya kayaknya waktu masih musikali namanya kayaknya ya bang kayaknya ya bang tiktok itu ya ini yang kamu buat? iya karena aku iseng aja ini gini doang cuman gini doang roti Brad Sheeran oh main fans main plesetan main plesetan soalnya ini sebenernya Ed Sheeran terus ini kan aku up nih karena aku emang iseng doang orangnya semua kayak awalnya tuh cuma kayak yaudahlah 20 ribu views sumpah kayak 5 hari gitu kayak gua mah kayak ga mikir eh bukan 20 ribu bahkan 2 ribu doang gua ga peduli lah bodo amat gitu kan ga lama tuh tiba-tiba naik terus ini jadi video terbanyak gua video terbanyak? oh ini video? video dengan likes terbanyak di instagram gua ini video? iya berarti lagunya lagu Ed Sheeran tadi oh lagunya tadi oh emang meme ya berarti ya meme aja meme meme rusia terus kayak gua sampe sekarang masih ada orang kata lucu tuh iya bentar 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 gua masih mau liat nih Ed Sheeran ya Brad Sheeran oh terus ada yang ngerti nih satu selera komedi nih terus akhirnya mungkin thinking out love oh itu main puns juga tuh main plesetan juga Brad Pitt oh main main puns gini terus oke double meaning double meaning main double meaning main double meaning maka ada kan ga suka ya? suka-suka aja suka-suka aja kenapa ga suka kan konteksnya buat mainan ya kamu lolos ke Jakarta kasih golden ticket ga tapi kenapa ada itu teleponnya kan bisa ga pake telepon oh soalnya soundnya tuh ada nelfon kayak lagi orang nelfon gitu loh seolah-olah ditelepon sama Brad Pitt sama Brad Pitt oh gua ga ngerti gua tapi nih jujur ya jujur ya kan gua stand up udah lama banget ya dan gua pernah bikin yang ini yang potongan-potongan 2015 yang stand up gua gua taro di Youtube tuh kadang-kadang tuh suka lewat lagi di tiktok kadang gua udah potongan lama iya ada hari upload iya betul-betul terus komen-komennya biasanya tuh kalo ada anak-anak buddha tuh kayak biasanya ga ngerti gua ga lucu gini segala macem hmm kayak emang mungkin ga nyambung juga kali yang materi yang lama ya materi yang udah relate gua kadang kalo ngeliat materi gua 2015 juga kayak udah ga relate juga kayak ngomongin jomblo apa gua udah ga relate gitu makanya gua kan gua sekarang masih masih nulis gitu Ci apa? ga soalnya ngomongin jomblo udah ga relate Ci kan lu punya anak oh ga jadi Ci sih kan gimana? ga sorry sorry coba gua jadi roti ya hai abadi kalo lo pertama kali stand up kapan? gua 2018 16 16 materinya apa? materi lo kerjaan lo apa dulu? maintenance 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 perawatan gedung gitu ngedung apa yang lo rawat? abadi oh gedung abadi bukan oke abadi mal 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 kemayoran lo ngerawat mal? mal kemayoran lo rawat gimana cara lo ngerawat mal? ya kayak kalo ada yang bocor bocor gitu bang itu yang lo nambel iya nambel kuli kuli lah oh gitu lo nambelin mal abadi? iya temboknya yang bocor bolong kuli jawa kuli jawa tiba tiba dong kuli jawa yang paling berkesan pas lo lagi nambel nambel mal itu apa? apa yang lo paling inget? malah bang ya paling yang terakhir kerja sih ya apa tuh? lagi kerja di ruangan bos dipecat gara-gara hal sepele ya ngomong gitu lah ngomong kotor ngomong jorok kenapa lo ngomong jorok di depan bos lo? kaget latah iya kan ada benerin mejanya gue ada bor baterai yaudah gue taro situ gue lagi ngukur-ngukur ada anak kecil anak bos gue mainin bor kaki gue dibor gue kaget banget wajar dong ngomong jorok langka yang ngatain anaknya bang oh ya ampun udah kaki lo dibor sebelah mana sih masih ada bekasnya? enggak ada kalo gue jadi lo ya karena kan bekasnya udah gak keliatan iya nih abis kita syuting lo bor dulu jadi biar biar orang tuh relate dia percaya bahwa lo emang dibor mana orang gak ada bekasnya? oh dia emang anti tembus dia oh kayak X-men lo ya iya disini Deadpoolnya baru nubu Deadpool bang katanya parah banget ya bang apa lagi orang jelek tau Deadpool bang gimana tuh gimana cerita materi pertama lo abadi berarti lo main itu umur 30 lah ya? iya stand up tuh umur 30an ya materi pertama lo? materi pertama gue ya gue kerja sebagai maintenance perawatan gedung soalnya kalo perawatan muka gak cocok ada bor gak sih? gue aja deh ngebor oke tapi Duina kamu tuh sehariannya apa? sibuk apa? sehariannya? sekarang kan teater kan ya? iya cuma kan gak selalu ada ya jawabnya kan terus aku juga maunya tuh sebenernya dari dulu sebelum aku main tiktok ini karena aku maunya ke arah film sebenernya entertainment industry mau main film sebenernya otwnya kesana gitu abadi lo pernah main film ga? kagak apa? pernah gue sempet ngeliat lo? walking bed, walking bed ga gue kayak yang pernah ngeliat lo deh di film ga ya? di film Anunnaki yang pernah ga boleh tayang gitu ada abadi pokoknya ada disini kenapa kamu mau jadi pemain film? bukan film doang sih kayak aku emang kayak suka nyobain hal-hal aja kan tapi dari dulu dulunya apa dulu? kayak sekolah di? aku sempet di luar sempet di Amerika di Singapore di Singapore majornya? musical theater wah emang bener udah siap ya emang sesuai sesuai passion ya berarti iya karena aku emang bosenan aja sih jadi kayak sesuatu itu tuh kayak ada pementasan sekolah kementasan sekolah terus aku kayak secara tidak sengaja jadi yang kayak apa ya jadi ketuanya lah ketua kelompok teaternya ketua kayak pokoknya namanya parada gitu lah untuk sekolah pokoknya gitu lah nah terus akhirnya kan pokoknya setelah osis ketua osis ketua osis jauh jauh sih sebenernya ada proyek? proyek aja sekolah terus habis itu emm selesai acara kan biasa kan posonya kayak wah gitu kan apa tuh posa apa tuh? kayak wah gitu kan kayak apa sih? emm gak pernah nonton kayak teater gitu misalnya nih kayak selesai perform selesai perform kan selesai nih tangannya ke atas dong wah gitu kan buat? habis lagu nih ada selesai selesai selesanya nih langsung kayak oh iya ngos-ngosan itu ya iya ngos-ngosan gitu kan nah terus habis itu ada fireworks aku inget banget di belakang aku gitu terus habis itu rasanya tuh slow mo slow motion terus habis itu aku langsung kayak ih ini seru aku mau ah gitu mau ah ngelakuin ini iya nah terus gak lama tuh kayak ada representasi dari NAVA gitu kan dateng NAVA itu Nanyang Fine Arts Academy gitu di Singapura dia datangin aku oh berarti ini bukan di Singapura yang kejadian kamu fireworks itu? itu sekolah di SMA oh di SMA SMA aku nah terus habis itu 0-3 petang ya iya petang-tang-tenteng petang-tenteng 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 keren dia tuh diem dia memperhatikannya iya kapan dimasuk nih gue beda sih petang-tenteng oh iya bener dimana sekolahnya dulu dulu aku di IPK IPK bukan PK ya IPK iya oh bukan IPK beneran IPK doang IPK gua lupa lagi kepanjangannya Iman Pengharapan Kasih oke terus dia nawarin mau gak kamu masuk salah satu ini jurusan lainnya biasiswa gak? enggak aku gak sepinter itu tapi ditawarin lah ya? enggak iya maksudnya ditawarin aja mau gak gitu tapi lu bayarnya mahal tetep gak sih dia gak ngomong gitu kayak singing, dancing atau acting pokoknya salah satu aku tuh gak suka di kurung gitu rasanya kayak pilih satu doang gue gak tau lagi mau yang mana habis itu aku searching di internet aja ada nih kompetitornya malah kompetitornya yang menang si Lasal kompetitornya tuh sekolah iya kuliah di Singapore tuh pokoknya biasanya tuh Nafal sama Lasal tuh diadu oke gitu kayak akhirnya aku liat kompetitornya ada musical theater sedangkan musical theater tuh mencakup semuanya tapi aku gak tau apa-apa tentang musical theater di Indo kan hampir gak ada kan iya gitu paling apa sih high school musical doang taunya gitu kan tapi aku join aja tetep gitu oke lalu kesana keterima tapi 2 tahun doang aku gak kelar oh di DO enggak gak di DO aku gak sengaja ini kebor juga kakinya terus ngomong kotor ngomong kotor ngomong kotor di boran sama anak dosen iya anak dekan dia kenapa gak selesai disitu sebenernya ceritanya panjang pokoknya ada kesempatan gitu iya tapi puji Tuhan lah 2 tahun kan udah lumayan iya terus filmnya kenapa pengen film? karena aku kan balik kesini kayak emang awalnya tuh casting di iklan dulu jadi dulu aku tuh di iklan dulu terus habis itu pandemi kan nah terus habis itu aku tuh kayak disuruh ikut lah kayak mau ikut gak ikut kelas acting kayak di Sakti Sakti aktor studio gitu-gitu kan apa-apa panjang terus akhirnya kayak selama aku ikut lama-lama tuh aku ngerasa hati aku tuh masuknya ke lebih ke run acting film acting dalam teater film gitu tapi untuk sekarang kan manusia kan goal bisa berubah-berubah kan jadi untuk sekarang ya goal aku masuk film dulu film yang bagus opini aku gitu udah pernah main film? kalau baru kemarin aku ada syuting di Semarang untuk film tapi peran kecil sih tapi gak apa-apa kalau short film aku emang udah ada beberapa pengalaman setiater juga panggung udah beberapa pengalaman tapi sejauh ini kalau yang layar lebar masih susah tapi kalau menurutku ya karena kan aku lumayan lama juga nih di industri film ya memang kadang-kadang opportunity itu suka banyak kelewat gitu kayak teman-teman ada yang pengen main film cuma karena gak tahu ada casting ada apa itu networking tuh yang paling penting sih aku setuju banget 100% tapi mereka tuh ada disini ya juga karena mereka lagi mode show oh gitu apa tuh kamu bayangin deh tampil 10 menit stand up itu kan pasti susah ya iya kan kita tampil di panggung terus megang mikrofon sendirian gimana gitu maksudnya mengalahkan panggung dan penonton itu kan susah kan mereka nih mau show berapa menit lumayan masing-masing 40 menit 40 menit 40 menit dan apa nama show nya silahkan dibully itu pasti udah sold out dong belum makanya kita kesini ngapain kita kesini kalau udah abis mau promo nih ya iya oke show nya apa show nya apa ya itu tadi silahkan dibully ada gue dan abadi kita representasi gue orang defable abadi orang jelek gitu oh selevel ya enggak bukan tapi dua-duanya punya nasib yang sama entah di komunitas atau di lingkungan rumah ya sering kena dapet bullying gitu lah emang lu pernah dibully abadi ush pertanyaannya kayak gimana apa diapain lu pernah ditraktir temen gue di cafe pertama kali gue ke cafe bang waktu SMP ditraktir cafe yang namanya ditraktir gue gak megang duit ya iya begitu pas mau bayar temen gue pura-pura lupa bawa dompet gue dijadiin jaminan bang jadi saya lagi gak bisa bayar nih temen saya aja nih iya nitip ya buat jaminan terus lu tinggal disitu kagak temen gue cabut iya maksudnya lu ditinggal disitu iya berapa lama? setengah jam lah gak tau sih temen gue ngerokok doang di depan kasian juga ya lu ya tapi di komunitas lu juga sering diledekin kan? iya iya kan tapi ya buat materi aja bikin buat materi oke lu mau bicara soal apa abadi disana? kalo dia kan tadi bilang mau ngomongin soal cerita dibully kalo lu mau ngomongin apa? banyak lah ya keluarga juga mungkin kenapa keluarga lu? kemarin 2 minggu lalu adek gue nikah bang jadi lu dilangkahin iya bukan dilangkahin doang gue gak di kasih tau gak diundang kasian juga lu maksudnya biar suasana pernikahan gak suram atau iya kenapa gak diundang gak tau oke itu 40 menit masing-masing perform ada yang lain gak yang main? ada nanti ada openernya juga gue gunbeke terus kita ada head speech dari Abramtino sama Marcel head speech? iya jadi disitu berempat Marcel, Abe gua abadi tuh ngobrol pokoknya kita gua abadi diabisin lah disitu oh di roasting iya jadi kata-katain lah iya kalo roasting kan ada ininya ya set up iya iya kayaknya dipikirin kalo ini ya kita ngobrol aja spontan untuk ngebantai berdua ini spontan buhulu buhulu oke bisa beli dimana tiketnya? bisa beli tiketnya di link s.id slash silahkan dibully s nya gede d nya gede oke harga berapa? harga sekarang 210 ribu 200 ribu harga normal ya? iya itu udah termasuk FDC lah itu show nya kapan? tanggal 3 September 2023 di Ilua Soju Box Menteng oke oke kita lihat lagi nih kontennya Duina nih apa lagi nih lucu-lucu nih gua pengen tau nih jalan pikir anak-anak sekarang supaya gua nyambung sama anak gua nih anakku umumnya tapi kan beda lagi jen alpha nanti generasinya oh namanya itu beda lagi jen alpha eh satu lagi alpha oh ya ampun udah lama banget ini suka bang oh double meaning ini suka bang double meaning kita tanya abadi ngerti gak? maksudnya apa abadi? coba coba play play liat nih abadi ya pof u ceraset u ceraset iya kan? pof u ceraset tiba-tiba biru biru barcode ada barcode iya apa suruh bayar kris sama gak 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 pakai kiris apa gimana nih? artinya apa? maksudnya apa yang terjadi? situasinya apa tadi? bayar parkir pakai kiris oke bayar parkir pakai kiris oke ada lagi gak apa? kita lock ya jawabannya ya bener bayar parkir nih gak ada lagi nih ya kan belok deh parkiran oh iya bener iya 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 belok ke parkiran betul 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 jadi ini ceritanya kalo misalnya komputer kita nge-crash iya itu suka ada tampilan itu ada di blue screen blue screen gini iya jadi maksudnya crash itu dia nabrak oh crash celakaan crash iya betul crash oke kalo duina buat nextnya mau ada apa? lagi ada proyek apa? short film aja sih short film? sama paling kalo konten ya kalo mood soalnya aku sekarang udah aku udah bosen banget apa? lo bikin konten bosen? aku bosen banget soalnya kan dari yang beneran cuma hobi doang yang puji Tuhan sangat berhadiah terus akhirnya keterusan kan akhirnya jadi job yang kewajiban gitu kan dan itu udah konten tuh jadi kewajiban sangat-sangat dan itu udah dari 2021 aku udah tahan-tahanin buat aku kayak ngonten gitu gitu jadi aku kayak sempet di sisi kayak yaudah aku udah cukup burnout gitu dan ngonten tuh udah gak seru buat aku oh tuh tuh berarti kamu itu bikin video terus rame nih tapi gara-gara rame itu malah jadi gak seru karena jadi kayak pekerjaan lama-lama lama-lama pressure dan karena emang bukannya aku dari dulu mau jadi content creator komedi nomor satu Indonesia enggak kayak emang gua isang gua suka aja gitu oke gitu sih tapi lucu-lucu loh sayang juga ya padahal ya ya begitulah cuma kayak kalo misalnya ada ide ya puji Tuhan gitu kan dikerjain baru kerjain ya bahkan aku sering kalo ada ide pun aku males gitu loh soalnya rasanya tuh aku rasanya jadi buat orang lain doang paham gak oh bukan dari sini hanya untuk orang lain tapi kan aku maunya aku mau dari ini juga kayak roti itu emang dari sini kalo ini dari sini liatan sih sebenernya buat aku lucu banget gitu yaudah gitu tapi emang sih kayak sekarang kan aku lagi jalan gua lagi jalanin nih cerita sebelku iya lagi ada show kita mau ke berapa? 8 ya? minggu ini ya? 7 dan 8 udah mau 8 kali show nih stand up 1,5 jam lah sama ada improvnya juga nah itu memang beda sih karena yang ditulis adalah memang apa yang kita rasain pengen kita keluarin gitu beda sama kayak di order buat stand up dimana pasti dan dulu aku tuh bener-bener posting sehari tuh bisa 3 kali karena segitu senengnya? iya aku scrolling tuh 4-6 jam setiap hari liat tiktok liat tiktok apa yang dilakuin 4-6 jam liat tiktok emang ke brainwash aja sih yang lucu-lucu aja gitu? yang lucu-lucu aja aneh juga ya? ya emang aneh jadi kayak ini roti kurangannya apa? tapi itu sekarang itu kan humor evolve kan jadi kalau bener kan komedi evolve bener-bener aku bahkan ada satu video dulu yang 2020 aku dulu bangga aku dulu kayak itu gede itu gede banget dan aku kayak ini lucu banget dan lama kan aku jarang kan bikin video yang punchline yang kayak 1 menit atau 50 detik tapi masih oke gitu kan tapi pas dibawa dulu dibawa ke twitter lucu gitu semuanya lucu buat gue juga lucu banget tapi pas udah dibawa di tahun ini sempet ada yang nge-upload lagi gitu kan tiba-tiba aku banyak banget hate kenapa? karena itu kayak gak lucu nih gak lucu cringe jadi ya yang aku jadi sedikit merasakan yang bang Radit oh iya bener-bener itu yang tadi gue bilang iya 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 kayak komedi komedi kita dari tahun ya gue kan stand up dari 2012 2011 kan bahkan sebelum itu juga tapi yang di videoin sama Ernest itu katakanlah yang awal-awal itu memang pada saat itu kan kalau kita lihat ruangannya juga pecah banget gitu iya tapi kalau aku nulis hari ini mungkin gak nulis itu ngerti gak usah? iya iya kalo gue disuruh nulis hari ini ya gue nulisnya kayak gitu tapi kamu mengkategorikan diri kamu komedian gak? karena kan banyakan kontennya lucu-lucu nih emang emang sebenarnya jujur banget aku gak pernah masukin ke dalam gitu aku gak pernah masukin ngerasa aku komedian banget gitu kayak cuma tapi kalau untuk manager aku yang konten dia kan pasti ngejualin aku rana komedi dong ya disitu tapi kalau pribadi aku aku gak merasa aku orangnya kayak komedian gitu meskipun kontennya lucu-lucu iya gak tau kenapa gitu dan memang gak tertarik juga ya untuk ngedalamin stand up atau tulisan komedi kan kayak misalnya gue waktu itu pernah ke jamak Risto juga kan dan dia kan juga dari konten habis itu stand up komedian disuruh sama ko Ernest kan iya bareng Ernest iya betul terus itu juga kita pernah ngobrol tuh gitu terus kayak kan gue nanya lu gimana yang stand up komedinya gitu-gitu kayak lu berani gak gitu kan berani gak lu? gitu 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 terus dia bilang kayak jujur gue bener-bener takut banget sebenernya kalo stand up dia takut banget kalo stand up katanya bahkan lebih takut daripada main teater gue juga gitu gue udah main teater berapa kali gue tetep lebih takut stand up komedi gitu mungkin karena stand up komedi itu lu bukan bawa karakter rasanya iya dan rame-rame gak sih? iya maksudnya kalo teaternya rame-rame iya bebannya dibagi bareng iya dan kayak misalnya nih misalnya satu orang udah maju semua orang tawa lu yang kedua gimana perasaannya pressure banget kan apa ya habis-habis pecah iya dan susahnya kita gue ngerasa kalo pekerjaan art gitu ya atau menurut gue ini komedi tuh art dan orang tuh susah memisahkan value diri mereka sama value karyanya jadi makanya kalo sekali ngena ga lucu lu cringe alay itu tuh rasanya berarti diri gue alay diri gue cringe rasanya iya gak sih? yang gak bisa misahin tuh maksudnya penampilnya atau yang nomentarin yang maksudnya biasanya yang perform gitu gak tau ya menurut gue percenderungannya kayak gitu jadi gue emang gak berbakat gitu rasanya sedangkan kalo misalnya teater walaupun sama tapi tetep itu sebuah karakter gitu loh oke tapi emang bener sih ini kalo gue ya gak tau kalo temen-temen komik yang lain ya kalo gue tuh gue lebih milih stand up komedi daripada gue debus kan karena kan itu iya dong gue takut loh kalo debus sama sih gak gak kalo lu pernah main yang lain gak? kayak kayak contoh gue ya ini ini agak salah nih dan gue banyak banget diledekin disalah-salahin orang gara-gara ini gue tuh kalo mau stand up itu gak pernah gerugi gak pernah nervous apa segala macem tapi kalo kemarin kita di podfest harus ngisi podcast tanpa persiapan apapun itu gue grogi karena gue gak ngerti gue ngapain kemarin main sama founders di stand up fest itu di backstage gue gue nervous banget gue karena gue gak tau mau ngapain main improv lagi kan tapi kalo stand up gue malah biasa aja gitu kalo lo ngalamin gitu juga kalo stand up tuh ketika ngelakuin kesenian lain kayak Duwina gini pernah cuman bukan bukan kerasa deg-deganya sih lebih ke gak nyamannya waktu itu ini tugas kampus sih bikin film pendek gitu oke gak sukanya karena ya itu harus stay harus blocking-annya bener harus continuity itu yang bikin males sih itu lebih ke males ya bener ya jadi bukan lo gitu loh bukan gak nyamannya aja ngerasa lebih nyaman stand up oke kalo abadi lo tetep pede keluar rumah gue bisa aja gak kalo abadi pernah pernah ngerasa gitu juga gak? iya biasa aja sih stokis beda beda pernah dibor soalnya tapi Mos Siddiq pernah bilang gini ke gua Mos Siddiq dari stand up comedian juga pernah bilang kalo yang namanya stand up comedian itu namanya ada 10 o'clock rule peraturan jam 10 kita biasa main malem gitu karena anak malem karena emang mainnya malem kalo stand up jam setengah 8 pagi mah anak sekolah ya beter kita main malem nih kalo misalnya kita lucu banget maka jam 10 pagi keesokan harinya udah lupain kita wajib biasa aja gak usah sumpung itu pasti euphoria kan kayak kita teater keseruan itu kan pasti berhari-hari kan tapi kalo komik tuh kalo udah pecah banget malem itu jam 10 besoknya udah harus biasa aja sebaliknya kalo kita stand up terus ngebom ngebom tuh artinya gak lucu sama sekali jam 10 keesokan harinya juga harus udah biasa lagi jadi kita harus biasa-biasa aja gitu iya iya betul dan apalagi ya apalagi banyak temen-temen yang open mic pertama kali terus langsung gak lucu itu mungkin kayak yang Duwina bilang tuh langsung nusuk kan betul banyak yang trauma pak lumayan lumayan banyak karena udah berekspektasi tinggi aja pasti wah materi gua pasti lucu nih ternyata pas dibawain gak ini tapi lu pas lagi open mic sering ngeliatin kayak gitu gak? sering kayak kepedean nih gua juga sering pernah kayak gitu latihan kan iya betul iya bener apa yang latihan ya udahlah gitu ya cuma gua punya banyak pengalaman temen gua yang nyobain sekali gak lucu terus ilang aja kan sayang banget ya iya 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 gak sih? seharusnya kan cobain-cobain lagi sayangnya dia gak nemu penasarannya itu ya abis ngebom bukannya penasaran malah trauma atau apa gitu bener kapok kamu berapa kali casting dan ditolak? kalo kamu pernah gak? gak kehitung aku udah sering banget iya dapet panggilan casting gak cocok nih sering banget itu udah kayak makan siang oke itu aja untuk hari ini kalo ada yang mau follow Duina bisa dimana? di instagram aku sama twitter aku duina underscore win duina underscore win twitternya juga lucu-lucu banget walaupun gua udah gak main twitter ya abadi abadi iya ig ya kena gendam kena gendam gak diajak ngomong orang mongong aja masih enggak bang jadi pengong tiba-tiba crash tiba-tiba biru ya lu apa ig-nya? apa abadi? ig gua abadiye07 kalo lu apa? di fikri kebot fikri kebot ya ig semua ada disitu ya kalo bang radit apa ig-nya bang? kan youtube-nya dia ngamain dia pro bener-bener siapa tau ada yang nonton di didikobuzir di uploadnya disana kita gak pernah tau iya ada di tia skor dia kalo lu kita puter ya oke makasih sekalian